Indonesia ketar-ketir Rizky bila didampingi istrinya Lesti laporkan acara sobek-sobek fotonya terkait hal ini kita nanti akan memberikan klarifikasi terkait dengan cenderakan Bang Rizky sama Mbak Lesti ya karena saat ini memang masih harus dirahasiakan dulu untuk kepentingan apa nanti akan kita kembali sampaikan belum selesai atau bagaimana? belum selesai soalnya ini orang haters kamu harus bekerja apa-apa? nanti kita akan sampaikan ya one off ya Mas? dalam waktu dekat nanti kita akan sampaikan makasih pemeriksaan atau laporan kapan? kalau untuk laporan kapan? laporannya kapan? nanti kita akan klarifikasi dengan jelas kok kepada teman-teman media terkait apa maksud dan tujuan dari Mas Lesti sama Mbak Lesti datang ke Polda pada hari berarti bang, berarti bang untuk dipriksa ya atau di atas? bukan, bukan makasih ya namanya saya kembali ya namanya bang namanya bang terima kasih benar gak sadar itu ini kenyang kadu? oh ya 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 Bagaimanapun Lesti adalah anggota keluarga besar Indosiar Dilahirkan di Indosiar, memberikan warna ke Indosiar, memberikan hiburan kepada seluruh masyarakat Indonesia Dengan suaranya yang begitu indah dan merdu Dengan tingkah laku dan juga dengan tabiatnya, juga dengan gesturnya yang sangat dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia Tentunya Lesti tetap menjadi anaknya Indosiar Menjadi anak kami, anak kami, anak Indosiar yang akan terus diberikan wadah di Indosiar Bahwa kemudian dalam perjalanan hidup itu ada naik turun dan kemudian ada problem Itu adalah sesuatu yang wajar Karena dalam kehidupan ini tidak mungkin akan mulus selamanya Tidak mungkin akan naik selamanya, pasti akan ada naik dan turun Disitulah fungsi keluarga, yaitu Indosiar Untuk terus memberikan ruang, memberikan jalan, memback up ketika susah Dan memberikan ruang ketika dia bahagia Untuk terus bersama-sama Indosiar, bersama-sama untuk bangkit kembali Untuk terus berkreasi Jadi insya Allah bahwa selama ini Dede Lesti mungkin banyak yang bertanya Kenapa Dede Lesti tidak ditampilkan di TV Bukan berarti kita tidak mau Tetapi Dede Lestinya memang sedang menata diri Sedang menata hati Sedang menata hidupnya Dan kita berikan kesempatan itu seluas-luasnya kepada Dede Lesti Dan insya Allah nanti di ulang tahun Indosiar yang ke-28 Dede akan tampil untuk pertama kalinya di TV Di rumahnya sendiri seperti disampaikan Dede Lagi tadi Untuk meluapkan atau untuk menampilkan apa yang menjadi perasaan Atau apa yang menjadi isi hatinya Dan juga apa yang menjadi perjuangan dia selama ini Di dunia industri maupun juga di Indosiar Jadi insya Allah Dede Lesti akan baik-baik saja Dan Dede Lesti juga akan bisa terus berkiprah Mengisi, mewarnai industri TV Maupun industri hiburan dan juga industri musik dangdut di Indonesia Oke luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati